Ganda putra Indonesia Markus Vinedigidion Kevin Sanjaya Sukamulyo menjadi pasangan terlama yang pernah menduduki peringkat satu dunia Markus Kevin berada di peringkat satu dunia sejak 16 Maret 2017 Artinya sudah 4 tahun lebih mereka bertahta sebagai Raja Ganda Putra Badminton The Minion julukan Markus Kevin kali pertama menjajaki peringkat satu dunia terlama pada tahun 2019 silam Kala itu dia mengalahkan rekor dari pasangan Kure Selatan Lee Yong Dai dan Yeong Seung Lee Yong Dai dan Yeong Seung memiliki rekor berada di peringkat satu dunia secara berturut-turut selama 2 tahun 2 bulan 26 hari Selain Markus Kevin, Ganda Putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan juga memasuk ke dalam 5 daftar pasangan yang pernah menduduki peringkat satu dunia terlama berturut-turut Ahsan Hendra pernah mencicipi peringkat satu dunia pada 21 November 2013 hingga 7 Agustus 2014 atau selama 37 pekan Berikut 5 Ganda Putra yang pernah menduduki peringkat dunia terlama secara berturut-turut Pertama ada Lee Yong Dai dan Yeong Seung, Korea Selatan Ganda Putra Fenomenal asal Korea Selatan ini pernah bertata di peringkat satu dunia sejak 14 Agustus 2014 hingga 3 November 2016 atau 117 pekan lamanya Namun, Yeong Yeong Seung memilih pensiun setelah bermain di Olimpia 2016 Begitu juga dengan Lee Yong Dai Salah satu alasan pensiun tak lepas dari keinginan sang pemain untuk lebih dekat dengan keluarga Juga yang kedua adalah Kong Kian Kiat dan Tan Bong Hyun Legenda Malaysia Kong Kian Kiat, Tan Bo Hyun juga pernah merasakan peringkat satu dunia dalam kunung waktu yang lama Tepatnya 54 pekan Mereka berada di peringkat satu dunia sejak 29 Oktober 2010 hingga 4 November 2010 Yang ketiga ada Fu Haifeng dan Chen Yun, China Setelah keperkasaan Kong Kian Kiat, Tan Bo Hyun memudar ganda putra asal China Fu Haifeng, Chen Yun mulai muncul Mereka mengawali tata di puncak mulai 23 Juni 2011 hingga 16 Juni 2012 Atau nyaris genap satu tahun kurang satu pekan Yang keempat ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan Ahsan Hendra masih bermain di level tertinggi kendati sudah berusia 30 tahun lebih Tak heran jika keduanya pantas dijuluki The Daddies Saat ini mereka menuduki peringkat ketiga dunia sebelum The Daddies pernah berada di puncak Lebih tepatnya pada 21 November 2011 sampai 7 Agustus 2014 God bless God bless Terima kasih.